UNA, olah nafas, metode Wim Hof. Pak, saya sudah satu bulan masih keringinan. Tapi kalau olah nafasnya selesai, sudah tidak keringinan lagi. Metode Wim Hof sangat normal kalau mengalami keringinan. Jadi tidak apa-apa, jalan terus saja. Metode satu, metode dua, keringinan. Sampai sudah dua bulan olah nafas masih keringinan. Tapi kalau sudah selesai olah nafas, sudah tidak. Itu tidak apa-apa. Kalau tidak olah nafas juga keringinan, duduk sebentar keringinan, ada masalah yang lain. Saya pernah di-post di grup yang lama, grup yang baru. Saya akan cek. Kalau belum, kayaknya ini minggu ini saatnya ngecek. Sekarang kalau olah nafasnya pas saat keringinan, ada beberapa tips untuk mengatasi keringinan. Walaupun keringinan itu sebenarnya bagus saat olah nafas. Kalau Anda keringinan terus, coba olah nafasnya duduk. Biasanya keringinan itu kalau tidur. Maka, atau di sofa yang agak miring, masih keringinan juga. Apalagi masuk olah nafas, hitungan yang ke metode satu, ke lima puluh atau ke seratus. Nareknya kencang lagi. Mulai saya lebih pelan lagi, yang ke tujuh lima. Itu mulai keringinan, Pak. Kalau tidur, kenapa peluang keringinan lebih banyak? Karena tubuhnya lurus. Edaran-darahnya itu lebih lancar. Makanya terbaik memang tidur. Terbaik. Terbaik, terlentang. Anda suka apa enggak keringinan. Itu terjadi karena aliran oksigen, yang kita sudah tes pH-nya naik makin lama. Saturasinya, karena pH belum naik, saturasi sudah naik. Bisa 100%. Kalau Anda enggak suka keringinan, Anda duduk. Kayak saya gini, duduk kursi. Kebanyakan keringinannya hilang. Yang kedua, Anda keringinan, Anda buka mata. Biasanya buka mata, sudah malah hilang. Kalau enggak, ya duduk. Biasanya orang yang duduk, tidak mengalami simptom keringinan seperti orang yang tidur. Karena kalau tidur, memang terlentang, darahnya lancar, oksigennya penuh. Kering, kering, kering. Bahkan kalau istilahnya bingkong itu, Anda kehilangan keringinan. Kayak organ tubuhnya copot. Dan dia bilang, itu dikeringinan. Dikeringinan. Tapi peredaran darah lancar. Pemburu darah sampai yang kecil-kecil, yang tersumbat, terbuka. Jadi kesembuhan terjadi. Itu keringinan. Tapi kalau khawatir, rasanya enggak nyaman dengan keringinan, yaudah, buka mata. Masih keringinan, jangan tidur. Ganti duduk. Duduk di kursi. Biasanya itu keringinannya hilang. Sekaligus lagi, pusing. Method satu, harusnya enggak pusing, tapi keringinan. Kalau pusing, berhenti di titik kapan keringinan. Waktu berhenti, terus nafas pelan-pelan. Atau kurangi ritmenya. Kalau method dua, biasa. Pusing itu fly. Bukan pusing, tapi nge-fly. Seleng, gelieng. Itu method dua, besok pagi. Method dua, saya jelasin ulang. Tapi berbicara kesemutan, itu bisa diatasi seperti itu. Tapi yang pasti, kalau begitu olah nafas selesai, kesemutannya selesai, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Bahkan mungkin bulan yang keempat, yang kelima, Anda masih bisa keringinan lagi. Tapi lama-lama biasanya itu hilang. Karena memang itu seperti kayak, dalam tubuh kita ini, pembuluh darahnya banyak banget. Pembuluh darah kapilar bukan banyak. Di mana semuanya ada. Dan seiring dengan faktor usia, kadang ada yang pembuluh darah kapilar yang kecil-kecil. Ada sebatan. Ini yang terjadi dengan olah nafas, tapi teknik tertentu. Banyak macam teknik, tapi BIMPOV ini yang betul-betul sangat kuat, bisa diuji itu kan saturasi dan alkali. Itu mengalir, lalu kayak rasa ini. Saya sih sekarang sudah enggak lagi. Tapi dulu cukup lama juga. Atau mungkin sekarang banyak duduk. Yang pasti lagi tidak kesemutin adalah ketika sambil. Kan yang mium, kista kanker, tumor, orang diabetes, PH-nya cuma di bawah 6. Siang-siang ngetes juga di bawah 6. Tapi kalau bangun tidur memang relatif lebih rendah. Jadi bangun tidurnya 5,5. Nanti kan kita sudah banyak minum air putih, nggak pakai olah nafas. Banyak minum saja. Nanti bisa naik 6,2, 6,3. Tapi kalau sudah sering latihan olah nafas, nanti bangun-bangun saja 6,5. 6,8. Sampai nanti bangun tidur saja 7,1. Ketika sudah. Yang PH-nya di bawah 6, terus di 3 jam sekali. Kan di kantor juga nggak ada mau diam duduk kayak orang. Jadi kalau 3 jam sekali itu boleh. Yang berikutnya sambil jalan, sambil nyapu. Kita nggak kehilangan waktu. Tapi olah nafas, tarik, lepas, tarik, lepas. Sambil jalan-jalan gitu, ya itu saturasi naik, PH naik. Dan tidak mungkin kesemutan. Nggak akan kesemutan. Sambil itu boleh. Karena walaupun kita, terutama yang PH-nya rendah. Jadi kesemutan nanti kita sambil duduk, sambil nyapu, sambil apalagi. Itu nggak akan kesemutan. Oke. slop. Baik. Terima kasih.